Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau kasih info penting juga ya buat kalian Gimana sih kalau misalkan akun tiktok udah terlanjur FLKS Banyak banget yang komen di youtube aku Kalau misalkan udah terlanjur FLKS gimana pengen mundur dari FLKS dong gitu ya Aku bakalan bahas infonya disini Jadi buat temen-temen jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Oke langsung aja jadi banyak banget ya yang komen mengenai FLKS Karena aku udah pernah bikin video yang stop FLKS karena kenapa Jadi guys sekarang itu kan dulu booming banget yang namanya follow, like, comment Dan kemudian share ya di tiktok-tiktok gitu Apalagi buat para pengguna tiktok affiliate yang mereka tuh kayak Apa sih namanya tuh kayak waduh mumpung-mumpung nih gencar-gencar gitu kan Banyak banget yang share komisi-komisi Mungkin mereka juga tertarik kali ya dengan boomingnya FLKS yang bisa naikin komisi tiktok gitu Tapi setelah di apa ya kayak di crosscheck dan lain-lain FLKS tuh sebenernya tidak bagus untuk algoritma tiktok guys Karena kenapa? Pertama karena sistem algoritma tiktok tuh apalagi sekarang udah mulai ketat banget ya kan Kalian tau sendiri karena semakin banyak yang gabung di tiktok affiliate Viewers yang gitu-gitu semakin susah untuk epe-epe Kemudian yang nonton pun Kalau misalkan kalian menyematkan keranjang kuning dijamin deh Dikit gitu Bener gak sih? Kalian juga bisa Maksudnya bisa cobain sendiri ya buat para pemula Karena banyak juga nih yang komen Kenapa sih tiap bikin video yang B aja gitu Maksudnya kayak cuman video-video biasa Tanpa keranjang kuning viewersnya banyak Tapi ketika menyemakan keranjang kuning viewersnya kok down banget gitu Turun banget Gak usah aneh Memang seperti itu algoritmanya Dan kalian tuh kayak berlomba-lomba Dengan banyaknya orang yang datang untuk affiliate Pengen FYP atau FYP Yang pengen up banget, booming banget gitu loh videonya Ya gimana ya guys? Karena memang sekarang peraturan algoritma tiktok udah keren banget Apalagi yang FLKS itu bakalan susah banget Karena kenapa? Karena si tiktok akan membaca algoritma kalian tuh Orang yang suka follow, like, comment, share doang Udah Jadi yang ada di video kalian tuh orang-orang yang seperti itu Orang-orang yang follow, like, comment, share Follow, like, comment, share Semuanya Orang yang ada di akun kalian Orang yang gitu semua gitu Sedangkan target untuk viewers kalian Kalian kan mau jualan gitu loh Kalian kan mau mempromosikan sebuah produk ke pembeli Ya gak sih? Tapi kok yang ada di akun kalian tuh malah orang-orang yang mempromosikan juga gitu Orang-orang yang memang pengen jadi affiliate marketing tiktok juga gitu Nanti siapa dong yang beli gitu loh Sedangkan viewersnya mereka-mereka juga Sebenernya secara sederhana dijelasinnya tuh seperti itu gitu ya kan Makanya targetnya itu kayak Kalau udah terlanjur FLKS dari awal Coba kurang-kurangin aja Karena kenapa? Kalian boleh kayak bikin pembaharuan baru aja untuk tiktok kalian Misalnya kayak udah deh store LKS Coba rajin upload video dengan rutin, dengan konsisten Kemudian boleh live streaming juga Dan selain itu boleh pake sound-sound yang memang lagi viral Boleh pake hashtag dan lain-lain Pokoknya editing secara Apa ya? Secara Unik dan pokoknya bagus deh ya Coba kalian usahain Naikin progresnya Yang seperti itu dulu Gak usah bikin akun baru Gak usah Kalau misalkan followersnya udah tinggi banget kan sayang ya Walaupun misalkan ada sesuatu yang awalnya tuh ada salah Karena FLKS terus-menerus Misalnya udah alat banget nih akun Coba deh Tahapannya di Apa ya? Di konsistenin kayak upload Kemudian jangan follow-follow orang lagi ya Maksudnya kayak jangan sering-sering follow-follow orang Beda loh FLKS sama Yang misalnya akun baru kayak follow-followan gitu Beda banget guys Karena yang FLKS tuh kayak orang-orang yang Menggebu-gebu banget tuh hatinya Pengen jadi affiliate marketing tiktok Pengen cepet pecah telur Pengen jualan cepet laris ya Seperti itu sih sebenernya ya Kalau misalkan yang FLKS Akunnya tuh kayak Gak bakalan bertahan lama Karena Lama-kelamaan Orang-orang yang FLKS di kalian tuh Bakalan unfollow Bakalan cuma lewat doang gitu ya kan Gak kayak orang yang butuhin video kalian Mereka bakalan nonton video kalian Sampai durasi beres Karena mereka jujur Mereka bener-bener butuh loh video kalian Mereka bener-bener butuh video yang kalian share Beda dengan orang yang FLKS Yang FLKS tuh biasanya cuma set Miniman doang Set gitu loh Selewat-selewat aja gitu Selewat-selewat doang gitu Gak yang Kayak orang yang butuh video kalian kan Berarti kan dia Oh ini videonya bagus nih Like Oh videonya Dia kayaknya Bagus deh Cocok deh gitu Misalnya sama aku Coba deh mereka bakalan follow Dengan organik Ya maksudnya kayak natural gitu loh Natural Yang follow natural Yang like natural Seperti itu ya Buat temen-temen yang udah terlanjul FLKS It's okay Gak apa-apa Lanjutin aja akun kalian Tapi stop aja dari sekarang Biar si algoritma TikToknya itu Udah kembali normal Jadi maksudnya kembali normal tuh Video kalian bakalan Di-upnya oleh umum gitu Gak cuma yang FLKS doang Gak langsung Ketip-plek langsung ya Instant gak Butuh proses Tapi ya lumayan juga sih Untuk membenahi akunnya Misalnya Yang akun yang udah terlanjul FLKS Gak apa-apa Lanjutin aja Tapi jangan FLKS lagi gitu Stop FLKS Lanjutin konsisten Upload video Buat konten menarik Dan lain-lain Seperti itu Oke guys Itu dia video dari aku Buat temen-temen yang komen Mengenai FLKS ini gimana Gitu-gitu Pokoknya ini aku udah bahas Disini Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you All my next video Bye-bye